Nah kita ada di acara GOSIP BLOGGER Hai selamat pagi lagi sama Raisa Wah update nya kece kan Kaya satu tim gitu ya? Tidak dibayar kok Jadi hari ini kita mau nyobain Dolby Experience dari MNC Pasti seru banget jadi tonton vlog gue sampe abis Jadi kita mau ke semacam Kayaknya bioskop gitu Kita bakal nonton nanti Hai Temu sama Meleni Agak eksotis gitu ya Iya kan abis dari... Apa? Kalo ke Papua masih putih ya, jalan banget Tidak Enggak Tidak Also Kalo tematu selamat menikmati 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 frekuensi dari sekitar 4 sampai 8 giga kita pakenya S-Band bedanya S-Band itu dari 2 giga sampai 4 giga itu kan frekuensi lebih kecil kalau secara teorinya ya dia panjang gelombang semakin panjang semakin kecil frekuensi panjang gelombang semakin panjang itu tahan terhadap redaman hujan yang kita pake frekuensi ini tahan terhadap redaman hujan dibandingin dengan frekuensi-frekuensi yang provider pake yang lainnya gitu bedanya di frekuensi kita pakenya S-Band itu sangat tahan terhadap gangguan itu ada lagi yang mau ditanyain so sekarang gue ada di tempat pertama ini namanya tadi apa ground apa sih ground ini namanya ground station di sini ada 3 pemancar 3 pemancar karena satunya ada di atas yang di sana itu itu adalah TVRO dia itu menerima dari siaran-siaran luar gitu nah kemudian langsung ditransfer lah ke MNC sana ke ruang apa lupa namanya setelah itu di mana? setelah itu dari situ ke di transfer ke Apli di sini dari Apli itu eh dari Apli terus? ke TNT jadi ini tuh untuk kayak eh kalau TNT penguat ya? gue bodo banget sih pokoknya dia yang ngerti gitu lah ya nanti bakal gue jelasin di blog pasti itu lebih lengkap jadi kita mau foto dulu gedung MNC Vision kalian gak usah nanya ada tulisannya kok start jadi jadi ini tuh tempat kalian kalau misalkan mau pasang langsung dateng gitu ya mas ya? iya betul dateng terus komplain juga atau minta informasi kalian ke sini bisa nomor telepon juga berapa nomor teleponnya? kalau kita di 1-500-900 kalau misalkan ada tulisannya makasih ya dan sekarang gue ada di lantai 16 di sini tuh mini studio kalau di sana grand studio jadi tempat eh apa sih? kalian tau gak sih? shootingnya kalau ini tempat apanya mas? ini kontrol room kita oh ini kontrol roomnya wow jadi yang atur-atur gitu ya mas ya? iya dan ini kita masuk ke studionya lihat oh ini yang tadi ruangan gitu kalian bisa ngeliat-ngeliat nih kita ada di acara gosip blogger hahaha jadi disini adalah mini studio nya kalian liat ini biasanya acara apa mas? keritan SC ada acwa ada acro asal ayo oke ini ingat jangan Jadi kalau di belakang gue ini, itu tempat call centernya, yang di satu 24 jam, kalau yang sana, itu dia SMS, Whatsapp, email, kalau gak salah ada waktunya jadi gak 24 jam. Kalau ini, ini yang lagi pada tandem gitu, gak lagi pada nanya-nanya, nah sekarang kita mau nonton, tapi bedanya ini gak pake popcorn, biasanya juga gue nonton gak pake popcorn sih, karena harga popcorn lebih mahal daripada ketika, tuh bayangin aja, sekarang kita mau nonton, lihat tuh, soundnya, sen banget gak sih? This is the left channel Next, we have the center channel Over here is the right channel I'm going to go to the black matter of my brain You promise me, man You promise me to help us I tell myself They cannot touch me They are long dead Gue bisa nyoba, dan wow, dia tuh kayak ada suara-suara yang emang dari telinga bisa ke pikiran dan ke hati gitu, gimana? Saya tuh tadi, karena saya, enggak, komennya, ada bergetar, ser-ser gitu Iya, saya ada bergetar, ser-ser Jadi tuh, kayaknya yang gue tangkap adalah dia kayak ada lima sumber suara gitu, kayak lebih berasa dan detail-detail suaranya itu lebih keren banget Pokoknya selengkapnya bakal gue tulis di blok, tapi sejauh itu, ya seperti itu Tadi udah nyelesaian dolby belum? Iya dong Gimana? Keren banget Suara Suaranya melingkir kayak di biostop gitu ya Iya, nonton biostop Jadi kayak, untuk gue yang suka banget nonton, itu kayak ngerasa gue biostop ke rumah aja Ayo, gimana tadi ngiter-ngiternya? Seru, terus ternyata luas banget, ya Soundnya gimana? Tadi kan nyobain sound Seru banget ya, enak banget ya Jadi berasa kalau punya dolby, terus pakai... Kayak nonton biostop Nonton biostop di rumah Nonton biostop di rumah Beda banget sama yang analog Jauh bedanya Kayaknya gak perlu ke bioskop lagi deh Cukup lagi dengan MNC patient Terus juga MNC, juga ada MNC plus ya Jadi kita bisa nonton di gadget Mau di jalan, mau lagi di mobil, mau dimanapun Kita tetap bisa nyaksiin channel-channel MNC Terus channel-channel luar juga Hanya dari gadget Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih